Berjumpa kembali dengan saya, Harry Petani Indonesia Pada kesempatan pagi hari ini, teman-teman Saya sedang melakukan pembukaan yang kedua Tanaman meron saya, Action 88 Yang sekarang sudah memasuki usia 20 hari setelah pindah tanam Pupuk apa yang saya pergunakan Terus kemudian apa saja yang saya perlukan untuk pembukaan kali ini Maka dari itu, silahkan tonton videonya sampai akhir Agar teman-teman tidak gagal paham Untuk tanaman meron saya ini, teman-teman Saya baru melakukan pembukaan yang kedua Pembukaan pertama, saya lakukan di usia tanaman meron kami Memasuki usia 10 hari setelah pindah tanam Kemudian pembukaan yang kedua ini Usianya 20 hari setelah pindah tanam Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, Harry Petani Indonesia Silahkan tolong bantu like, komen, dan subscribe Dengan subscribe, teman-teman semua bisa mengikuti video-video kami secara gratis I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I'll move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I know you told your friend you're not okay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Berjumpa kembali dengan saya, Harry Petani Indonesia Pada kesempatan pagi hari ini Saya akan melakukan pembukan tanaman melon saya Yang sekarang masuki usia 20 hari setelah pindah tanam Bubuk yang saya pergunakan Yang pertama adalah MKP Kemudian yang kedua adalah Asam humat power soil Bubuk organik teman-teman Dan untuk dosisnya MKP nya 1 kg Itu untuk 100 liter air teman-teman Tapi ini saya mengaduknya di gayung Ataupun di ember Saya menggunakan gayung 1 ember ini saya kasih 10 gayung Nanti akan saya bagi menjadi 5 jiligen Dan untuk ukuran jiligen ini 20 liter air teman-teman Jadi untuk 1 kg MKP Kemudian 20 sendok makan Untuk asam humat power soil ini Untuk 5 jiligen Itu sekitar 100 liter air Kemudian untuk pengocorannya Satu pohon nanti Akan saya kocor sekitar 100 ml air Itu teman-teman dosis yang saya pergunakan Untuk tanaman melon saya Di usia 20 hari setelah pindah tanam Yang sudah memasuki masa-masa generatif Dan untuk pengocoran kali ini Saya selalu membuat lubang yang berbeda Itu selalu saya lakukan Di saat saya menanam cabai Ataupun menanam tanaman melon Pembukan pertama saya lakukan di bawah Pohonnya Kemudian pembukan yang kedua Saya selalu membuat lubang Pembukan yang berbeda Itu sampai panen nanti Tujuannya apa? Untuk menghindari busuk pangkal batangnya Kadang-kadang teman-teman selalu sering Mengalami busuk pangkal batang Nanti prediksi teman-teman semua itu adalah Tersenah virus Terkeserang jamur Padahal itu sebenarnya kesalahan Pembukan kita sendiri Karena yang dipergunakan pupuk kimia Mengenai pangkal batangnya Sehingga membuat tanaman melon Yang kita tanam akan mengalami Busuk pangkal batang Kalau sudah seperti itu Biasanya tanamannya Kurang sehat dan pertumbuhannya pun Juga sangat terganggu Oleh sebab itu Buatlah lubang yang berbeda Di saat melakukan pembukan Sudah mulai menggunakan dosis yang tinggi Walaupun pupuk yang saya pergunakan ini adalah MKP dan juga asam umat power soil Dan saya tidak menggunakan pupuk NPK 1616 Ini yang saya lakukan Ini caranya seperti ini Satu lubang saya kocor Menggunakan 100 ml air Di lubang yang di tengah-tengah itu Tujuannya apa? Satu lubang itu Untuk dua tanaman kanan kiri Jaraknya berapa? 15 cm dari batang pohonnya Kemudian saya lubangi dulu Tujuannya apa? Agar airnya itu Tidak merembas ke batang secara langsung Tapi langsung masuk Kedalam akar tanaman melon Yang saya budidayakan kali ini Di kota Bogor Ataupun daerah kami Saat ini teman-teman Setiap hari di pilih hujan Saya jadi Sangat rawan sekali Untuk tanaman yang kita tanam Yang kita budayakan Terserang jamur Dan insya Allah Nanti setelah melakukan pembukaan ini Akan saya lakukan juga penyeprayan Menggunakan fungsi dah Untuk mengantisipasi datangnya jamur Ataupun ulat Teman-teman Biasanya kalau musim penghujan ini Dan tanaman sudah mulai rimbur Biasanya ulat Biasanya ulat itu sering ada di tunas Pucuknya teman-teman Di pucuknya itu biasanya Ada ulat yang berwarna hijau Kalau tidak kita antisipasi Kadang-kadang Pucuknya itu akan rusak Sehingga membuat tanaman melon kita Juga sangat terganggu Karena daunnya sudah mulai dimakan Oleh ulat tadi Karena Menyerangnya itu di daun-daun muda Mungkin hanya ini teman-teman Yang bisa saya sampaikan Dalam video saya kali ini Pumpukan kedua tanaman melon saya Menggunakan pupuk MKP Kemudian saya tambah Asam umat power soil Terima kasih atas Kena support dan doanya Mudah-mudahan Apa yang saya upload Di channel Hari Pertanian Indonesia Bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Bisa sharing bersama Belajar bersama Untuk kemajuan pertanian Di negeri kita ini Yaitu Indonesia Wabillahi taufat walidah ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses buat Anda Salam sukses buat para petani Di seluruh Indonesia I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind Please Lord give me a sign A sign I wanna be the greatest Everybody on their face shit I look around and feel like Everybody is the fakest I make this Every day and I'm impatient Hoping one day I blow up From the basement Statement The top is so vacant Out on your shit That I think is amazing Waiting for my day When I'm playing Sold out shows For a thousand faces I feel like I'm going to be the greatest I feel like I'm losing my mind I feel like I'm losing my mind I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind Please Lord give me a sign Please Lord give me a sign A sign I feel like I'm losing my mind I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind Please Lord give me a sign A sign That's it, the end of the song Next time you'll sing along Trust me there's nothing wrong I just need to carry on Cause society's a myth Put there to make you sit Listen to what they give Don't ask questions Shut your lid Yeah don't ask questions Shut your lid I need to run away from this And go get off the grid Feel like my brain is overloaded Man I'm losing it Don't let them tell you what to do Man they don't know shit Even when you feel low You can still go Even when you feel slow You can still go Even when there's no hope You can still go I never answer to no man I still go 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 Hustle hard hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system I don't wanna be a slave I've been doing shit my way Or the highway And in the driveway Is a nice way Terima kasih telah menonton